Hai 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 semuanya, pasti kalian sudah gak sempat kan mau liat video kelompok kita? Nah sebelum itu kita kenalan dulu yuk, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, mending kita kenalan dulu biar tambah sayang, eee... Perkenalkan kita kelompok Kopen dari kelas 9F Berikut ini adalah perkenalan pendek dari anggota kelompok kami Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Putrinika Maharani, nomor absen 11 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Naila Karima, nomor absen 3 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roger Prawi Robono, nomor absen 28 Halo, perkenalkan nama saya Ivan Dubi Markananta, kelas 9F, absen 17 Judul dari video kelompok kami adalah Menjaga Iklim Demi Anak Cucu Kita Seperti pada judul video ini, kita akan membahas tentang melakukan pencegahan perubahan iklim di masa saat ini Agar anak cucu kita di masa yang akan datang tidak akan mengalami dampak buruk dari perubahan ini Nah, kalian pengen tahu kan seperti apa video ini? Yuk kita simak video ini Di masa sekarang ini, terutama pada saat pandemi COVID-19, sering terjadi perubahan iklim Perubahan iklim di masa pandemi COVID-19 ini sangat banyak membawa dampak buruk bagi seluruh dunia Dari berbagai benua dan dari negara yang berada di benua Asia, yaitu Indonesia salah satunya juga sudah merasakan dampak dari perubahan iklim ini Perubahan iklim yang terjadi di berbagai dunia, di benua Asia Tenggara, diantaranya Suhu udara sudah semakin tinggi, hujan mulai berkurang Tinggi permukaan air laut juga terus meningkat dan benjana alam semakin sering terjadi di berbagai negara di benua Asia Tenggara Perubahan energi listrik secara berlebihan di setiap rumah-rumah warga pada setiap tahunnya Terjadi penurunan kualitas dan kuantitas air dikarenakan air digunakan secara berlebihan Kenaikan rata-rata tinggi muka laut pada abad ke-20 tercatat sebesar 1,7 mm per tahun secara global Namun kenaikan tersebut tidak terjadi secara seragam Jika perubahan iklim ini terus terjadi, maka akan semakin banyak membawa dampak buruk bagi kita warga masyarakat Indonesia Apalagi sampai sekarang, banyak warga masyarakat Indonesia yang belum memiliki rasa tanggung jawab Dan tidak terlalu peduli terhadap dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia Karena kebanyakan warga masyarakat menganggap dampak perubahan iklim yang terjadi hanyalah dampak yang tidak terlalu berbahaya Dan dampak itu hanya akan bertahan sementara waktu saja Padahal dampak yang akan terjadi akibat perubahan iklim tidak akan hilang hanya dengan sementara waktu saja Tapi membutuhkan bertahun-tahun untuk menghilangkan dampak dari perubahan iklim yang terjadi Jika warga masyarakat Indonesia masih tidak peduli dengan dampak yang terjadi dari perubahan iklim ini Maka yang akan merasakan dampak buruknya bukan hanya kita, tetapi juga keturunan anak cucu kita di masa yang akan datang Untuk itu diperlukan upaya penjagaan dampak buruk dari perubahan iklim ini Penjagaan dampak buruk dari perubahan iklim ini adalah dengan ikut bila negara untuk menyelesaikan atau menyudai dampak buruk yang terjadi di Indonesia Bila negara sendiri yang dimaksud bukan kita ikut pergi berperang, tetapi kita aktif mengikuti kegiatan penjaga dampak buruk dari perubahan iklim Karena hal itu sudah masuk dalam salah satu cara kita serta dalam upaya bela negara Upaya bela negara untuk mencegah dampak buruk dan perubahan iklim yaitu melakukan reboisasi agar suhu udara tidak mengalami perubahan yang setiap harinya Tidak melakukan pembuangan ke laut bebas Karena itu akan menyebabkan kenaikan muka laut dan dapat merusak ekosistem laut Menggunakan energi listrik seperti mematikan televisi apabila tidak ditonton dan mematikan lampu pada saat siang hari Karena jika televisi dan lampu dibiarkan selalu menyala maka sama saja kita melakukan pemborosan listrik tanpa kita sadari Mematikan ikram bila tidak digunakan Karena jika kita menggunakan air dengan boros maka ketersediaan air yang ada di Indonesia maka akan semakin cepat habis Itu warga masyarakat yang ada di Indonesia harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi Supaya hal di atas dapat dilakukan dan dapat menangkan dampak buruk yang disebabkan perubahan iklim Seperti perubahan temperatur rata harian Kenaikan rata tinggi muaka laut Penggunaan energi listrik dan air secara berlebihan Agar dampak buruk yang disebabkan oleh perubahan iklim ini tidak dirasakan juga oleh keturunan anak kecil di tanah Masa sekarang ini kita semua termasuk semua warga dunia harus bisa mencegah tersebutnya perubahan iklim Untuk itu mari kita lakukan beberapa hal ini untuk mencegah tersebutnya perubahan iklim Yaitu dengan cara Jangan membuang sampah sembarangan Tidak membuang lembah medis ke sungai Tidak melakukan penerbangan hutan atau penggundilan hutan secara besar-besaran Melakukan penanaman atau penghijauan di sekitar rumah Menggunakan energi listrik dengan bijak dan benar Menggunakan air dengan seperlunya Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah tersebutnya dampak perubahan iklim UKMET office memperorganisasikan peningkatan temperatur secara umum di Indonesia Berada pada kisaran 20 C sampai 2,50 C pada tahun 2100 Berdasarkan skenario emisi A1B-nya IPCC Nah guys, sampai disini dulu ya video ini Jangan lupa like video ini semuanya baiknya Share juga video ini ke teman-teman kalian Komen juga untuk video ini Dan yang paling penting Jangan lupa subscribe channel ini ya See you guys Bye guys